Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita memasuki materi ketiga dengan topik review perhitungan retribusi daerah persetujuan bangunan gedung yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku kabah hukum Setda Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Oke, ya saya reak materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kedengaran ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini berkaitan dengan review perhitungan retribusi daerah persetujuan bangunan gedung. Jadi PBG ini adalah penggantian ya, penggantian atau mengganti dari ketentuan tentang izin mendirikan bangunan. Jadi ini PBG itu sendiri ya. Jadi kita akan melihat bagaimana perhitungan menyusun sebuah retribusi untuk persetujuan bangunan gedung. Pertama konsep dasarnya, rumus, indeks antiklasi, indeks bangunan gedung terbangun, koefisien lantai, koefisien ketinggian bangunan gedung, contoh perhitungan besarnya, retribusi bangunan gedung, contoh perhitungan retribusi dengan studi kasus ya. Perhitungan retribusi bangunan gedung dan indeks perasana bangunan gedung. Jadi istilah bangunan gedung ini sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Kalau di Undang-Undang 2008-2009, dia dikenal disebut izin mendirikan bangunan. Ini ketentuan ya, ketentuan yang mengaturnya gitu. Sehingga dengan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka tentang cipta kerja, maka perubahan nama itulah yang menjadi dasar, bagi daerah, bagi daerah untuk menerbitkan jenis retribusi perizinan tertentu. Jadi retribusi perizinan tertentu ini diantaranya diantaranya adalah retribusi setujuan bangunan gedung ya. Jadi itu yang paling penting. tapi saya ingin menjelaskan bahwa apa sih itu retribusi? Retribusi itu adalah penghutan daerah yang berasal dari pemberian izin tertentu karena imbal balik jasa yang diberikan kepada dari pemerintah kepada orang ataupun badan usaha. Jadi itu. Jadi ada jasa, ada pemberian izin tertentu. Ada imbal kerja. jadi itu retribusi. Jadi ketika kita lihat ya di PP turunan Undang-Undang 11 tahun 2021 ini di PP 16 ya tahun 2021 di bab 8 jadi di bab 8 ini ya di bab 8 ada ketentuan penutup. Ya di pasal 147 ayat 2 ya batas waktu ya penyediaan pasitunan bangunan gedung ini pemerintah daerah kabupaten kota harus menyediakannya pasitunan bangunan gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak peraturan berlaku ini. Jadi dengan adanya ya jadi dengan adanya sesuai dengan PP ini ya PP ini maka ya maka ya masih kategori gratis ya kategori gratis ya dengan Undang-Undang 2 2 Agustus 2021 kalau sudah ada PR daya maka ada ketentuan yang mengatakan kalau sudah ada PR danya maka penting PPG ini bukan hal yang berbayar ya kategori gratis ya kalau belum ada PR danya kalau sudah ada ya berarti dia berbayar ya ya dasar hukum perhitungan tarif-retribusi ini ya di pasal 154 ya dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran penetapan-penetan retribusi presiden tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyenggaran pemberian izin jadi ini kata kuncinya ya dasar perhitungan tarif-retribusi ya jadi kata kuncinya adalah kenapa persetujuan magunan gedung dijadikan tarif ya retribusi persetujuan magunan gedung kita lihat ya kita lihat di pasal 154 R1 ya prinsip ya prinsip dan sasaran penetapan-penetan retribusi persetujuan tertentu ini untuk menutup sebagian ya sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaran pemberian perizinan jadi kata kuncinya adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaran pemberian izin yang bersangkutan gitu jadi retribusi persetujuan gedung ini ya perhitungannya kalau kita lihat ya kalau kita lihat jelas bahwa dari konsepnya dari konsepnya ya biaya layanan dan penerimaan retribusi retribusi persetujuan bangunan gedung ini ya dikenakan kepada pemohon jadi kepada pemohon jadi PBG ini yang dulu dikenal sebagai IMB ini dikenakan kepada pemohon oleh pemerintah daerah atas layanan pemeriksaan ya jadi ada ada layanan makanya dia kategori ya makanya dia kategori retribusi ada layanan ada jasa yang ada jasa yang diterjakan oleh tenaga teknis misalnya pemeriksaan pembangunan standar jadi penerbitan PBG inspeksi bangunan gedung ada inspeksi penerbitan setifikat layar fungsi SBKBG serta persetakan plakat ya SLF setifikat layar fungsi jadi ada layanan ada inspeksi ada penerbitan ya dalam bentuk tadi ya kita prinsipnya adalah ya tarif ini perinsinan tertentu berarti ada layanan perinsinan tertentu untuk menutup biaya atau sebuah biaya penyelenggaraan itu prinsipnya jadi ya pemangkatan dan penerimaan retribusi ya kalau di undang-undang 28 2019 ya kalau pemangkatan penerimaan masing-masing jenis retribusi ditamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersakutan rezim ketentuan di PP16 tahun 2021 tegas ya bahwa ada layanan yang timbul jasa dari pemeriksa inspeksi penerbit SLF SBKB dan penciptakan pelakat itulah esensi dari konsep retribusi pesuduan bangunan gedung ya banyak ya jadi pesuduan bangunan gedung ini kalau kita lihat dari definisinya ini sangat banyak ya utama ya tadi persinan yang diberikan ya kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun ya untuk membangun baru mengubah mengurangi merawat bangunan gedung sesuai standartensi gedung nah kalau kita lihat di pasal ya di pasal 254 ya konsultasi perencanaan ya proses konsultasi perencanaan penerbitan ya proses konsultasinya juga kita lihat ya perencanaan pemeriksaan pengunan standart penyataan pengunan standart jadi ini ketentuan yang mengatur terhadap apa itu pesetudian bangunan gedung membangun baru mengubah memperluas mengurangi merawat sesuai standartensi bangunan gedung jadi di pasal 326 ini ya proses penyelenggahan bangunan gedung ini salah satunya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SIMBG ya sistem informasi bangunan gedung itu sendiri jadi pasal 261 ini ya penetapan nilai retribusi pembayaran retribusi dan penerbitan persetudian bangunan gedung ya diantaranya penyelenggahan bangunan gedung kemudian sederhana tidak sederhana desain prototipi ya dan sebagainya jadi ini kategori jadi sesuai ada informasi dan klasifikasi gedung bisnis proses penyelenggahan bangunan gedung melalui SIMBG berlaku baik untuk bangunan gedung umum atau berlaku untuk bangunan negara ya jadi ada 21 ya penyelenggahan bangunan gedung ini sendiri ya kita bisa lihat nanti kita masuk di perhitungannya ya jadi ini proses bisnisnya penyelenggahan mulai perlengkapan standar teknis pemeriksaan perlengkapan oleh sekretariat ya jadi ini alur atau proses bisnis atau bisnis proses positif yang bakun gedung untuk kepentingan umum jadi ini tahapan ataupun flowchartnya ya flowchartnya ketika penyelenggahan untuk kepentingan umum itu sendiri ya jadi ini pemohon diperiksa oleh teknis PU sekretariat ya alurnya perbaikan dari pemohon ya dan ini standar ya standar ini perlengkapan konsultasi pemeriksaan penerbitan ya jadi ini flowchart atau SOP nya SOP untuk bisnis proses persetua bangunan gedung sangat jelas yang mulai waktunya siapa pihak yang melakukan pemeriksaan siapa pihak melakukan pengujian ini sudah jelas kalau cetak cetak apa ini warna biru berarti pemohon dinas teknis yaitu dinas PU Dinas PU itu jelas maksimal 27 hari kerja antara proses konsultasi ini pemulusan kesesuaian perhitungan pemenuhan dan sebagainya itu sangat jelas ratmen termasuk juga ini bagian dari SOP sendiri baik salah nah retribusi pengunan gedung penelapan nilai pembayaran datang bergitar penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh penetapan nilai jadi nilai jadi nilai penetapan nilai retribusi dilakukan oleh dinas teknis jadi misalnya PBG PBG dinas teknisnya siapa yaitu dinas PUPR yang menurut perda dia dinas yang menetapkan dinas terkait jadi penetapan nilai adalah dinas teknis sedangkan pemungutnya adalah masih mungkin melalui PTSP atau melalui kalau PTSP kita jelas persinannya penerbitannya sedangkan kalau untuk pemungutnya adalah jenis pendapatan jadi jenis pendapatan nilai retribusi ditetapkan berdasarkan integrasi dan harga satuan retribusi nanti kita coba simulasi ya perhitungan retribusinya harga satuan retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah penerbitkan PBG dilakukan setelah dinas perisianan mendapat bukti pembayaran retribusi retribusi dikenakan kepada pemohon oleh pemerintah daerah atas layanan penerbitan SPK dan sebagainya ini rumusnya jadi ini kita bisa lihat di PP 16 tahun 2001 nah ini yang paling penting juga sebenarnya adalah SAST merupakan standar harga satuan untuk bangunan misalnya sederhana ini standarnya pemerintah daerah yang telah menetapkan AS BGN Raga Satuan Bangunan Gedung Negara misalnya dapat langsung menentukan nilai tersebut sebagai SHST SHST menggunakan aplikasi jadi ada aplikasinya tapi aplikasi ini sebenarnya yang disediakan oleh Kementerian POPR namun aplikasi juga berasal dari inputan dari inputan harga bahan material tukang ada tiga komponen tukang atau tereka kerja yang kedua material yang ketiga peralatan maka akan melahirkan satuan harga bangunan gedung ini harga satuan bangunan gedung jadi masing-masing daerah tentu harga satuan bangunan gedung negaranya itu tentu berbeda mengapa berbeda karena berbeda pula nilai harga bahannya nilai harga terupat tenaga kerja nilai harga peralatan nah ini indeks terintegrasi usaha misalnya fungsi usaha 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 UMKM kuniannya di atas di bawah 100 meter persegi di bawah dua lantai di atas 100 meter persegi di atas dua lantai ini koefisiennya indeks fungsinya kalau keagaman nol fungsi khusus sosial sosial ganda campuran di bawah 500 meter persegi dan di bawah dua lantai ada di atas 500 persegi dan di atas dua lantai ini indeks fungsinya FM ini adalah faktor pemilikannya negara atau perorangan atau badan usaha bobot parameternya klasifikasinya adalah kompleks permanensi nanti kita lihat permanensi apa permanensi ketinggian dan faktor kepemilikan bobot parameternya ini sudah standar di BP tersebut jadi parameternya sederhana non-permanen permanen mengikuti tabel komisien parameternya negara atau perorangan indeks parameternya satu kalau sederhana satu sederhana dua non-permanen satu permanen dua jadi komisien jumlah lantai untuk sosial budaya nol untuk enggak ganda atau campuran ada satu tabel ini tabel Roma W8 Roma 8 34 indeks terbangun terbangun kalau bangunan gedung baru ya satu indeks rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung kalau berat 0,45 x 50% adalah 0,225 berat 0,65 x 50% 0,325 polestarian atau pemungkaran madia utama pratama madia dan utama nah kita bicara tadi klasifikasi bangunan gedung jadi klasifikasi bangunan gedung ini ada tiga jenis dari aspek apa dilihat dari aspek teknologi dan spesifikasi kalau sederhana bangunan gedung kantor bangunan gedung lainnya dengan jumlah lantai sampai dua lantai ini sederhana sampai dua lantai bangunan gedung kantor luasnya sampai 500 meter persegi meliputi rumah negara misalnya rumah negara TPC D dan E kalau tidak sederhana pasien di atas dua lantai melebihi 500 meter persegi rumah negara PIP A dan B kalau khusus bangunan gedung yang standar khusus ini teknologi khusus memiliki tiket kerasian untuk kepentingan nasional bangunan gedung membahayakan untuk masyarakat sekitar dan bangunan gedung yang memiliki resiko tinggi ini dari aspek klasifikasi bangunan gedung negara teknologi dan spesifikasi ada juga permanensi ada permanen dan non-permanen kalau untuk permanen untuk yang permanen untuk yang permanen maka bangunan gedung penggunaannya lebih dari 5 tahun kalau non-permanen bangunan gedung dengan rencana penggunaan sampai 5 tahun sampai ini lebih dari aspek perpajakannya yang bersifat tetap dan terbuat dari bahan yang tahan atau bangunan yang dapat tidak dipindah-pindahkan yang masa fungsi manfaatnya itu adalah 20 tahun kalau ada aspek perpajakannya kalau non-permanen bangunan yang bersifat sementara terbuat dari bahan yang tahan lama atau penggunaan yang dapat dipindah-pindahkan masa manfaatnya tidak lebih dari sementara dari aspek perpajakannya jadi ini koefisien lantai jadi ini koefisien lantai kita akan lihat ya koefisien lantai ini sudah ada di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001 ini perhitungannya analisa agas atau pekerjaannya untuk misalnya pekerjaan persiapan pekerjaan persiapan sebenarnya kalau biasa kalau kita lihat Pandor orang per hari koefisiennya 0,1 agas satuan upah upahnya adalah Rp70.000 misalnya koefisiennya jadi untuk dapat ini ini dapat ini ini kali ini overheadnya ada 10% misalnya atau asuransi jadi total ini tambah ini 10% 14 jadi 14 pengenapan 14,600 itu cara perhitungan terhadap harga satuan jadi ini sebagai contoh perhitungan perasarana kalau ini perhitungan koefisien ketinggian ini ada maksudnya sudah ada standarnya jadi kita mengikut saja ini perhitungan retribusinya nanti kita simulasikan ini perhitungan analisanya untuk untuk ya untuk mengetahui yang disebut harga satuan bangunan gedung jadi setiap daerah memiliki harga satuan bangunan gedung berbeda itu sudah pasti ini konsepnya ini sudah ada di PP16 dari 2021 baik kita coba simulasikan di hitungan Excel-nya saya buka jadi bagaimana sih menghitung PBG ini ya hitung PBG oh salah oke oke sudah kelihatan ya kelihatan Pak jadi kalau menghitungnya ya sesuai rumus tadi itu ya misalnya fungsinya ada tiga ya fungsi hunian ya fungsi keagamaan ya spesi masjid ya kegereja fungsi usaha misalnya mal ya jadi bagaimana kita ingin menghitungnya ini saya ikuti tadi ya rumus ya kalau sederhana ya berarti tinggal 0,3 bobot parameternya selanjutnya adalah berapa indeks parameternya indeks parameternya pasti kalau indeks parameter kalau dia tadi sederhana ini berarti satu berarti satu dikali aja dikali ya kompleksitasnya ya sederhana ya yang kedua adalah kita melihat ya kita melihat 0,2 ya misalnya dia kategori permanen ya permanen permanen ya berarti 0,2 mobot parameternya indeks parameter adalah 2 ya ini hasil menghasilkan liat nah selanjutnya adalah ketinggian tadi kan ini fungsi rumah ya kunian kunian ini ini kita ketahui ya ada 0,50 ya parameter ketinggian 0,50 dengan mengikuti tabel ya mana tabelnya tadi ini tabel 1 ya 1 koefisien lantai 1 sehingga ya menghasilkan jadi total ya koefisien ini indeks berhitungan besar adalah 1,2 jadi indeks terintegrasinya adalah ya tadi lihat fungsi indeksnya ini ya 0,15 ya fungsi indeks yang kedua dikali indeks perhitungannya ini rumusnya ini 2 lalu dikali 1 dikali 1 tadi rantainya ya rantainya kepemilikan ya kepemilikan perolangan ya 1 gitu jadi totalnya adalah 0,18 sama halnya ya keagamaan fungsi dan lain lain misalnya studi kasus ya studi kasus di kota kendari misalnya studi kasus rumah tinggal tipe 36 di kota kendari tahun 2004 misalnya data bangunan ya fungsinya adalah unian ya 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 luas bangunan ya luas bangunan ya 36 mati persegi ya ketinggiannya ya ketinggian satu lantai ketinggiannya ini kemudian ketinggiannya lokasi di kota kendari kepemilikan rumah pribadi nah ini yang paling penting ini juga ya bagi pemeriksa ya bagi pemeriksa satuan harga ini bangunan gedung sederhana misalnya 3 juta meter persegi ya meter persegi di dalamnya ya 3 juta 850 ribu indeks lokalitas ya lokalitasnya adalah 0,5% ya indeks lokalitas maka kita lihat kita lihat yang paling tinggi indeks lokalitasnya itu tadi 0,5 ya rumah tinggal dengan rumus ini ya 0,3 kali 1 sesuai dengan rumus tadi pemilikan nilainya 1 ya ini rumusnya 0,5 yang diambil dari ini indeks fungsi dikali 1,2 ya dari ini dikali 1 ya waktu kepemilikan FPM ini untuk kepemilikan hasilnya ini maka cara hitungnya adalah ya luasan ya total lantai dikali indeks lokalitas ya ini sudah ada selanjutnya ya tadi di slide lokalitas dikali ya terintegrasi dikali indeks bangunan gendung terbangun ya indeks bangunan gendung terbangun ini dia ya satu ya ini satu orang-orang satu berarti luasan luasan ini kita ambil dari ini dikali lokalitas yang di PPR tadi disini nah dikali SHFT bangunan gendung sederhana misalnya 3.850.000 dikali indeks ya kali indeks ya ini dari asalnya ini ya indeks terdekerasi dikali satu ya satu faktor pemilikannya oh ya bangunan terbangun bukan faktor ini bangunan terbangun ya jadi totalnya adalah sisa kali saja ya sisa kali jadi totalnya adalah Rp124.740 sama ya misalnya juga sederhana restorannya misalnya Rp3.800.000 sama ya paling tinggi indeks lokalitasnya TPNya tidak satu serana jadi rumusnya itu sama bagaimana cara menghitung perhitungan retribusi perasaan meronun contoh perhitungan retribusi di kasus data volume jadi kalau kita lihat dari ini misalnya pagar perasaan pagar rumah baru kalau pagar ini kan dia berdasarkan PP yang 16 2021 dia satuannya meter lari tapi setelah kita hitung meter lari volume satuannya adalah 400 400 meter jadi berapa meter lari kita akan menghitung dulu meter larinya harga ini juga harga satu retribusi perasaan ini sudah harus ditetapkan oleh perintah cara menghitungnya adalah kita kembali bagaimana cara menghitungnya nanti kita temukan cara menghitung kenapa 20 meter lari dari volume 400 meter persegi karena di indeks perasaan bangunan gedung di PPN 16 tadi dia satuannya meter lari sementara kita hitung di meter persegi diketahui kalau pagar ini meter lari itu lari panjang itu kualitas yang konversi rumus ini 20 20 kualitas volumennya kenapa bisa 20 nanti kita lihat dia punya harga satuan retribusi perasaan bangunan gedung indeks yang terbangun tadi indeks yang terbangun juga dan indeks ini indeks perasaan dan indeks yang terbangun indeks perasaan ini indeks indeks perasaan bangunan gedung pembangunan bangunan baru ini 1,0 kita lihat yang terbangun ini ini kita beli ini oke maka untuk perhitungan retribusi pagar rumah baru adalah 100.000 nah sekarang sama juga untuk bangunan gedung perasaan bangunan gedung sama menghitung 300 meter kalau kita hitung 300 300 kalau diameter kalau untuk perasaan gerbang gerbang kalau dia volumenya dia satuannya adalah meter lari jadi tidak perlu lagi kita konversi ke meter dia untuk gerbang dia satuannya meter persegi jadi tidak perlu lagi kita konversi di meter lari bagaimana kita menghitung meter lari dari misalnya kita hitung volumenya 400 meter persegi sama dengan 20 meter lari jelas kita lihat rumusnya rumusnya bisa melalui jalur ini atau lebih tepatnya misalnya 400 400 panjangnya 20 meter jadi lebar panjang kali lebar tinggi panjang kali lebar luasan adalah panjang kali lebar artinya 20 kali lebar ini 400 jadi karena volumenya 400 dibagi 20 sehingga menghasilkan pembagiannya 20 meter lari panjang 20 meter jadi itu cara menghitung antar dari konversi dari meter persegi dari meter lari kalau ini rumus yang normal ya karena volumenya sudah mengikuti ini satuan ya satuan ada yang meter lari kalau untuk konstruksi pembatas penahan pengaman pagar tanggul ya turap ya coupling persil ini diameter lari selebihnya ada meter persegi untuk satuannya demikian moderator saya silahkan baik Bapak Ibu sekalian itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa mengaktifkan fitur atau juga bisa langsung mengaktifkan microphone-nya dipersilahkan silahkan Pak Noli dari konsultan ya jadi pertanyaannya apakah sama dengan SLF ya kalau retribusinya itu PBG Pak sudah yang saya lihat regulasinya itu sudah bagian dari SLF Pak sudah bagian dari SLF jadi SLF itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi itu yang saya sampaikan di Matari itu saya bukakan lagi ini sudah menjelaskan bahwa ini 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 retribusi PBG PP16 2021 penerbitan SLF Pak jadi retribusi PBG ini Tepusi bangunan gedung ini Tepusi bangunan gedung tadi ya dia termasuk SLF itu sendiri pencetakan SLF ya jadi sangat terang bahwa di pasal di halaman ya 218 ini sampai 2001 di lampiran PP16 ya tahun 2001 dia sudah termasuk penerbitan SLF sudah dihitung penerbitan SLF Pak jadi sangat jelas bahwa khusus di ketentuan ini ya perhitungan di lampiran Romawi 8 ya untuk pemohon PBG ya apa persetuan bangunan gedung ya itu yang sangat standar ya yang sudah di itu Pak Daudi saya Pak Daudi mungkin pengalaman sebagai konsultan baik mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan cukup mungkin ya nanti saya bagikan kertas kerjanya iya Pak mungkin Pak ada close statement untuk materi hari ini itu tadi tata cara perhitungan persetujuan bangunan gedung ya khusus retribusinya ya retribusi yang menentukan juga adalah SST itu sendiri ya beberapa beberapa mengukur harga satuan bangunan gedung negara per meter persegi sedikit silahkan Pak Daudi mungkin sudah ada yang SNI itu tapi SHST belum ditentukan kalau misalnya kota Madia sudah ada disini kalau Kabupaten Kota belum sudah ada ya hanya Kota Madia yang ada kalau Kabupaten Kota belum ada oh iya itu juga yang harus menjadi perhatian di Kabupaten Pak SHST ya itu yang menjadi perhatian Pak Daudi memang harus kita tentukan sehingga relevan dengan retribusi karena perhitungan retribusi salah satunya dikak pengali dari SHST nya itu Pak pertanyaan jika belum ada maka tidak bisa diterapkan retribusi itu sendiri jadi saya juga salah satu tim perancang retribusi ini PBG ini saya tanyakan teman-teman PU bagaimana dia menghitung harga satuan meter persegi untuk bangunan pembangunan gedung itu kan kompleks Pak untuk pembangunan gedung upah tenaga kerja materialnya termasuk juga peralatan jadi analisanya di situ Pak kalau di kota di kota memang mungkin lebih cepat kalau di daerah pembangunan gedung itu khususnya PBG memang di kawupaten yang jauh-jauh itu masih menjadi kurang perhatian padahal itu adalah sumber dari retribusi Pak kalau di kota iya itu Pak Dodi kalau Pak Dodi tepatnya berapa SAST-nya tempatnya Pak Dodi SAST-nya berapa kalau untuk kota Manado apa namanya untuk bangunan tidak sederhana 7 juta 720 oh 7 juta untuk tidak sederhana yang sederhana 5 juta 800 itu masih keputusan wali kota tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 yang terbaru belum ada juga sudah ada yang terbaru belum ada belum ada Pak kalau kalau pagar berbeda-beda juga kalau pagar depan 3 juta 340 pagar samping 2 juta 830 kalau belakang 2 juta 670 memang harus tegas ya di berdaannya itu iya Pak betul tapi kan kita bisa kalau SLF Pak dia dia kan biasanya SLF itu kan bangunan yang sudah terbangun beda dengan PBG berarti untuk pemanfaatan gedung ya SLF ini sebenarnya saya belum lihat regulasi perhitungannya SLF ya sertifikat layak fungsi ini kan sertifikat layak fungsi ini ketika bangunan gedung itu sudah selesai mau selesai ya selesai tapi itu kalau misalnya di dalam tugas untuk EPA terkadang kalau misalnya atau pihak di pihak ketigakan itu Pak itu dilakukan uji kelayakan atau gimana Pak ya kalau itu kan tanggung jawab dari kalau kontrak pemerintah ya kalau kontrak pemerintah Pak tanggung jawab dari penyedia makanya di kontrak itu tanggung jawab dari penyedia untuk menerbitkan SLF itu kan harus akan disampaikan kepada instansi teknis dalam Alinim Dinas PU Dinas PU lah dia melakukan pengujian pengukuran ya untuk memastikan bahwa standar teknis untuk bangunan tersebut sama dengan kontrak yang sudah disepakati tentu kan pengujian-pengujian itu tidak hanya pekerjaan struktur misalnya ya beton ya beton beton fondasi slop atau tibim kolom ataupun balok ya itu yang sifatnya struktur sedangkan juga pengujian bisa dilakukan map-nya gitu mechanical electrical plumbing-nya misalnya untuk electrical electrical itu kan pengujian terhadap ketahanan kabel ya kabel itu sendiri kan mengacu pada peseratan umum PUIL ya PUIL sendiri sedangkan termasuk juga kalau mau lebih jauh akan menilai terhadap luksitas atau lumensitas termasuk juga aspek plumbing-nya ya perpipaan atau termasuk juga aspek sanitasinya ya di sebuah gedung nah sehingga SLF itu terbit jadi yang saya lihat ini belum ada saya belum melihat tata cara perhitungan biaya SLF itu sendiri ya yang ada saat ini adalah pengganti dari IMB yaitu persetujuan bangunan gedung Pak Doli kalau di Pak Doli sudah ada retribusi di Manado sudah ada retribusi SLF malah di Kabupaten Pak sudah ada oh sudah ada ya retribusi SLF-nya jadi ada bangunan yang sudah terbangun ya cuman apa namanya jadi macam saya misalnya apa namanya TPA di Kabupaten A jadi pihak ketiga di Kabupaten B Pak jadi menyiapkan dokumen SLF itu mungkin lebih terang suaranya Pak Doli supaya kita enak lebih terang jadi kedengeran ini Pak halo iya kasih terang Pak kedengaran iya kedengaran Pak saya saya kan misalnya TPA di Kabupaten A tapi saya menjadi pendamping pemohon di Kabupaten B untuk menyiapkan dokumen SLF iya jadi disitu saya mendampingi itu dengan melakukan uji cuman memang kendala-kendalanya banyak bangunan yang tidak ada dokumen dari perencana atau arsitek jadi yang sulitnya disitu mengetahui struktur bawah untuk fondasi kan kemudian dengan detail-detail itu tidak ada jadi desain baru jadi dilakukan uji kelaikan fungsi itu Pak dengan menggunakan alat-alat uji itu ya ya memang kalau untuk menerbitkan SLF ini saya tiga fungsi khusus bangunan yang sudah terbangun ya memang persaratannya adalah mesti ada gambar tekniknya atau gambar kerja disitu kita akan lihat termasuk juga RAB nya sehingga kita bisa lihat semua aspek struktur atau fungsinya sebuah bangunan disitu bisa kita lakukan pengujian kalau kita tidak memiliki dokumen itu maka mungkin kita punya ukuran tersendiri sebagai TPA Pak Dodi tim penilai ahli punya ukuran tersendiri kompetensi ketika berhadapan sebuah bangunan rumah misalnya bangunan rumah saya ini sudah 10 tahun gambarnya juga tidak hilang dan lain-lain karena pada saat menerbitkan IMB sudah pindah-pindah tempat tentu kan gambarnya sudah mungkin tidak ada lagi di dinas tata kota misalnya Pak berdasarkan pemahaman masing-masing TPA untuk melakukan pengujian sehingga atas dasar itu terdikalah sertifikat SLF Pak Dodi kita kita mengacu di PP21 itu PP16 tahun 2021 itu di pasal 229 Pak di pasal 229 itu pasal 229 ayat satlan 2 iya apa saja sih Tepak proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan untuk mendokumentasikan keseluruhan proses pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang dilakukan oke Pak Rodi makasih informnya iya Pak makasih baik mungkin Bapak yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan Pak ada pertanyaan terakhir Pak Halo 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 Pak iya silahkan silahkan Pak terkait masalah SBKBG itu seperti apa itu Pak kan disitu PBG SLF dan SBKBG jadi surat bukti kepemilikan bangunan gedung dia semacam dokumen dokumen kepemilikan bangunan gedung itu dia sebuah dokumen yang menunjukkan sumber perolehan ditepikan oleh pejabat berwenangan itu sendiri jadi ataupun asal dari bangunan tersebut gitu apa diperoleh dari kontrak diperoleh dari pembelian dan lain-lain itu Pak oh jadi status kepemilikan ya betul ya terima kasih Pak baik apakah masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian mungkin cukup ya Pak ya cukup cukup baik hadirin sekalian demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber atas kesedihan waktunya saya juga ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pada akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan pada webinar malam hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bersama-sama terima kasih terima kasih selamat menikmati